bye guys bukan dapet disini tapi lukman disini kali ini kita akan mencoba gimana caranya menyembunyikan sinyal modem ini adalah lanjutan dari video kemarin yang tp-link MR3420 yang dicolokkan atau dicolokkan oleh modem 11 yang kompatibel tentunya nah disini juga bisa bisa scan lihat disini ada beberapa kemarin lah dua sinyal tt-link tersebut yang sudah kita bikin dua sinyal dan ini adalah sinyal yang dipancarkan oleh modem yang ternyata memang kalau sudah tidak mengolok ke Router tidak memancarkan sinyal internet namun tetap terbaca sebagai sinyal wifi bukan nah kalau ada yang bertanya enggak nunggu tak ingin disembunyikan pancaran dari belakang walaupun memang tidak konsumsi internet ya karena nanti kalau bisa konsumsi internet ada orang luar tahu ini adalah sinyal modem dan mereka tahu password nanti malah kita sudah mengalihkan sinyal modem ke Router namun tetap bisa saja orang lain connect ke modem kita tanpa kita tahu gitu kan nah ini ini sebenarnya sudah no internet cuman kalau kalian yang tidak pengen ini muncul di sini kita bisa menghilangkannya dengan cara kita pangkatan dulu ke modem ini kemudian kita pohon alamat IP simon ini tadi apa berapa ini ya 4G Router ya nah 4G Router ini kita akan login dulu dengan kita akan setting di nah SSID broadcast SSID adalah nama dari semua modem itu broadcast adalah penyebaran jadi kita bisa menaktikan untuk tidak menyebarkan nama Blast ini ya kita coba di sebelumnya online kita set up device kita akan merestart dengan sendirinya inilah koneksi wireless ya kita kita akan tunggu sampai benar-benar device merestart nah tidak kelihatannya disini kita mau menyalakan benar-benar device yang sedang merestart nah sudah nyalakan nyala lagi kita coba scan gitu apakah ada atau sudah hilang nah sudah tidak ada Wifi Blast sudah tidak ada artinya sudah ke disable broadcastnya ya nah terus gimana sih caranya buat menampilkan kembali gitu pertama kita butuh yang namanya kita sudah tahu ya cara install kemana cara install driver modem Blast kemarin kita akan cabut modem ini dan kita colokan ke komputer kita coba colokan disini dan cara munculkan SSID itu kembali kita dengan mencoba menggunakan aplikasi 4G LTE modem tersebut karena bisa mengembalikan segala kita Il我觉得 lebih baik tapi karena saya memang sudah tidak terbuatChap kondinyatnya gunakan nanti bagaimana kita mau mencoba T3 ID addressnya itu harus ponen dulu santu yang nanti terbuatanya D3 dan terbatasnyaocc dimana secara memunculkannya, kita akan ke setting dan kita ke reset kita reset faktori data dari flash atau moden itu akan meribut dengan dirinya dengan seperti itu, maka sinyal pancaran wifi dari moden ini akan terbuka kembali dengan passwordnya juga di pause, langsung juga tidak akan set not sepertinya moden sudah mulai setelah dirinya kita akan coba scan apakah wifi ini sudah muncul kembali di isi moden dimana wifi nya? moden tergetek kita lihat, ya sudah ada lagi, foggy wifi 1.0.0 dan seperti itu motor, terus itulah seperti itu caranya kalau kita gunakan yang menunjukkan dan menyembunyikan lagi foggy ini atau memang saya bisa ulangi tadi kalau sudah menyalakan router moden itu tidak akan menyebarkan signal internet lagi cuma sinyal wifi tidak tahu kan, tidak ada internet yang wifi bisa koneksi internet bisa koneksi dengan harga kita nah, kemudian lagi ke moden tadi moden tadi tetap memansorkan signal wifi yang tidak terpaksa internet aman, namun memang mungkin bagi kalian yang mengganggu ada moden di sini ada sinyal wifi di sini, kalian bisa menunjukkan salah satu kali ya ya, sekian dari video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya